Halo guys, kali ini kita mau ngomongin soal yang agak-agak ngaco dikit ya Kita mau ngomongin soal mastrubasi dan gangguan jiwa Apa Rik? Mastrubasi Apa? Mastrubasi Apaan-apaan? Mastrubasi Ya, siap kesini aja Oke, sebelumnya gue jelasin mastrubasi apa nih ya Mastrubasi itu adalah kegiatan seseorang untuk memuaskan birahinya gitu Biasanya ini karena memang libidonya lagi tinggi Atau biasanya anak remaja yang baru kuber Itu memang libidonya agak ngaco gitu Bukan ngaco, tinggi gitu Dan akhirnya mereka melakukan ramas-masturbasi gitu Keuntungannya adalah Ini langsung-langsung ya, keuntungan dan kerugian Keuntungannya adalah bagus, kamu nggak jajan Ya, daripada kamu jajan cewek itu lebih-lebih parah Jadi mendingan kamu mastrubasi aja Itu lebih aman Aman dari penyakit Nggak ngabisin uang Dan nggak usah ada tanggung jawab ke depannya gitu Tidak ada resiko hamil duluan atau segala macem gitu Itu lebih aman Karena kerugiannya Kerugiannya Sebetulnya Nggak ada sih, sebetulnya nggak ada kerugian Cuman itu bisa ngebuat candu Nah, kerugiannya mulai dari sini Jika kamu sudah candu Kamu akan mulai rugi Karena Kecanduan Baik itu apapun Kecanduan game Kecanduan judi Kecanduan shopping Itu mempengaruhi Penyakit jiwa gitu Mempengaruhi kejiwaan kamu gitu Jadi nggak boleh ada candu di hidup kamu Sebetulnya gitu Baik itu kecanduan handphone sekaligus Jadi kalau bangun pagi Langsung ngeliat handphone Bangun pagi Carapan kamu adalah twitter Instagram Facebook Itu udah nggak benar gitu Kenapa bisa kecanduan Karena di video saya yang ini Soal gadget Disitu saya udah ngomong Kayak kamu ngelakuin itu Ini kan kamu memegang diri kamu sendiri ya Ngelakuin itu Kamu mendapat Small spike of dopamine Jadi kayak Pet gitu doang sedikit Dan itu ngebuat kecanduannya Karena small spike itu ngebuat kecanduan Dan itu ngebuat kamu menjadi Tidak produktif Nah, udah gitu Selain muka kamu jadi tambah ngeres Jadi muka kamu ngeres gitu Ya, mesti kita Lu apa ya Gue sih nggak tau kalau ya Tapi kalau gue Gue bisa tau muka mau ke orang yang sering Masturbasi yang kayak gimana Itu mukanya Pasti muka ngeres gitu Muka itu kelihatan lah ngeres Kayak ada tulisan disini Coli tulisan disini Gede Kayak gitu guys Kalau gue ngeliat kayak gitu deh Ini ngaco nih Oke, dan dari itu juga Semua jeleknya Kamu bisa menjadi Cepet puas Jadi cepet puas Cepet puas kayak apa ya Tinggal langsung Langsung masukkan armadi Udah Atau nonton bokep Udah Langsung Jadi itu gampang puas Jika orang gampang puas Maka dia mudah depresi Ngerti kan? Itu udah rumus Jika sesuatu yang cepet Kamu hilangnya cepet gitu Jadi apa ya Easy come easy go Kayak gitu Jadi kamu dapat keuntungan cepet Kamu dapat kerugiannya juga Basti cepet Itu semua Semua pasti begitu Jadi kalau kamu cepet puas Kamu juga cepet depresi Oke Terus yang paling parah adalah Untuk gangguan jiwa Yang berhubungan dengan Frontal cortex Dengan disini Itu dengan sistem imajinasi Nanti saya jelasin kenapa ya Karena di sistem imajinasi kamu Nanti terganggu Karena kamu sering menggunakan Frontal loop cortex kamu Yang di depan sini Untuk berimajinasi Agar kamu bisa ejakulasi kan Sebetulnya gak apa-apa Jika seminggu sekali Atau dua kali Oke Tapi kalau udah seminggu Tiga kali Empat kali Sampai Berminggu-minggu kamu gitu Itu udah Serius kamu mesti Mesti ngelangin itu Itu udah gak bener Saya gak rekomen sama sekali Sama sekali saya gak rekomen Apalagi bagi-bagi kamu Yang punya riwayat gangguan jiwa Entah itu OCD Bipolar Anxiety disorder Hipokondria Agoraphobia Sosialfobia Saya gak Saya gak nyaran itu gitu Atau Ataupun Schizofrenia gitu Yang udah Frontal cortexnya udah bener-bener main banget gitu ya Itu bahaya Oke sebelum saya masukin ke kenapa Saya juga mau jelasin Jika kamu sering melakukan Masturbasi ini Kamu punya sifat yang Parah Adalah satu Sifat Kamu tidak menghargai diri kamu sendiri Ya Jadi Kesannya Gue gak perlu nyari cewek gitu Gue gak perlu nyari cewek yang cakep Jadi kamu gak menghargai Upaya diri kamu sendiri untuk mendekati cewek Untuk mendekati cowok Atau untuk melakukan hubungan positif Kamu gak perlu Kamu juga gak tinggal ke kamar mandi Bebet-bebet Udah gitu Apalagi zaman sekarang Model Ada aplikasi itu yang Kalau suka Strike kanan Gak suka strike kiri Gila udah kayak playboy gitu Guys Yang lain juga adalah Kamu mau yang instant-instant aja Nah ini yang paling parah Ini yang menyebabkan banyak penyakit Di zaman now Ini adalah Semua maunya instant-instant aja Ini gak boleh banget sama sekali Ini gak Bener-bener gak boleh Karena kamu instant Karena apa ya Gak ada kesuksesan Yang kamu dapat dengan instant Gitu Kalau zaman sekarang banyak yang instant-instant Apa ya Social media Kamu upload foto bagus Seorang like banyak Kamu seneng Instant Karena itu tidak real Ya kesenangan yang kamu dapat Hanya 5 menit Udah Boleh kamu hitung pakai jam Mungkin 2 menit 5 menit lah Hilang langsung Wah yang like banyak Itu cuma hanya 2 menit Hilang Bayangin kalau kamu Yang real Maksudnya kesenangan real Itu apa ya Misalnya Dapat beasiswa Wah kalau teman-teman kamu bilang Wah selamat ya Lu hebat Itu Kesenangan itu Gak akan hilang Mungkin berhari-hari Mungkin sampai 3 hari Kamu masih seneng Wah gue hebat Masa dapat beasiswa Itu bedanya instant Sama enggak Itu bedanya real Sama enggak real Gitu Itu yang banyak Anak-anak zaman sekarang Banyak banget yang salah disitu Dan Menurut gue kalau ini diterusin Seriously Gangguan jiwanya akan makin banyak Ke depannya Hubungannya apa Rick Dengan gangguan jiwa Saat kamu masturbasi Ya Kita taruh deh Seperti ini ya Kamu Imajinasi Imajinasi disini Imajinasi Kamu sama cewek Atau kamu ngelenggapan Kamu imajinasi Atau akhirnya keluar rangsangan di tubuh Kamu merasa merangsangkan Ada bentuk rangsangan Seperti bentuk psikosomatisnya di tubuh Gitu ya Istilahnya gitu Ada psikosomatis di tubuh Yaitu kalau cowok jadi tegang Kalau cewek juga jadi gitu ya Dan akhirnya Ejakulasi Jadi saya ulangin lagi Kamu mengimajinasi Keluar rangsangan di tubuh Lalu ejakulasi Ini hubungannya sama seperti orang-orang anxiety disorder Atau orang-orang panik Sebetulnya banyak sih Tanatofobia Takut kematian juga seperti ini Skizokrinnya juga seperti ini Dimulai dari imajinasi Kalau anxiety Orang yang takut mati Atau anxiety Dia mengimajinasikan bahwa dirinya sebentar lagi akan jatuh Misalnya Jatuh di jalan Gue nanti kalau jatuh di jalan gimana Rikin Dia imajinasi Dia takut Udah gitu kena psikosomatisnya Jadi Karena di imajinasi tadi Keluar rangsangan tubuh Yaitu keringat dingin Dek-dekan Kepala kelingan Mau pingsan Kaku Tangan kaki kaku Kayak gitu-gitu Dan akhirnya Boom Panik attack keluar Itu hubungannya Jadi jika kamu melatih ini Jika ini terus dilatih setiap hari Maka otak kamu akan dengan cepat Dengan cepat Makin lama makin cepat Jadi kamu baru ngebayangin aja Udah langsung begitu Ya kan Saya tanya bagi kamu Kamu yang sering melakukan ejakulasi di rumah Mungkin awal-awal Pertama kali kamu ejakulasi di rumah Lama Karena kamu ngebayanginnya lama Udah gitu Dari Kamu ngebayangin Sampai keluar ke reaksi tubuh Itu lama Mungkin kamu ngebayanginnya Sepuluh menit Baru keluar reaksi di tubuh Baru akhirnya Berapa menit kemudian Baru akhirnya kamu ejakulasi Cuman jika kamu melakukan itu setiap hari Ini cepat nih Baru kamu ngebayangin Cewek sebentar Udah langsung Konak gitu Lama langsung ejakulasi Dan itu dilakuin terus Lama-lama cepat Begitu juga dengan anxiety Begitu kamu mikir Gue akan jatuh Gue akan Kedepannya gue akan kenapa-napa Itu langsung Bang Langsung Psikosomatis keluar Langsung keringat dingin Langsung segala macem Dan akhirnya Ejakulasi Ejakulasi disini Maksudnya akhirnya panik attack Atau anxiety attack Atau serangan lambung keluar Gitu Akhirnya kumat Jika ini Makanya saya bilang tadi Jika ini dilatih terus menurus Kamu melatih frontal cortex kamu Untuk terus nyambung ke badan kamu Nyambung ke badan kamu Bahwa Oke kalau gue imajinasi ini Psikosomatis gue keluar Gitu Oke Itu jeleknya Sering nonton bokep Bokep gimana Rik Bokep sama aja Kayak tadi Sama aja kayak tadi Udah gitu yang bikin jelek ya Kalau bokep ya Kamu bisa cari gitu Dimana aja nih Mau cewek cantik ya Gimana kamu bisa cari Mau cari Cewek rambut pirang Rambut hitam Dari negara mana Kamu tinggal klik search Keluar semua Kamu bisa pilih yang paling cakep yang mana Ini Jadi gampang gitu Kayak Apa ya Misalnya Maria Ozawa Kamu bisa pilih Maria Ozawa Wah kamu lihat Wah cakep banget ya Jadi seakan-akan kamu bisa mendapatkan wanita cantik Padahal di dunia real Kamu gak bisa dapetin kayak gitu Gitu Anyway Maria Ozawa tuh cukup cantik ya Itu model-model yang apa ya Yang istilahnya kamu bisa bawa ke rumah Kamu kerudungin Kamu bawa ke rumah Kamu kenalin ke orang tua Masih mau kawin sama dia Orang tua kamu pasti ngomong Oh iya 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 Saya setuju Ih cakep banget Gitu Dia ngatau itu Maria Ozawa guys Iya gitu Ngaco lagi kan Gue ngomongnya Iya guys gitu Jadi Seperti itu Jika kamu ngebayangin tadi ya Jadi istilahnya kamu disini Ada tambahan baru Yaitu visualisasi Baru kamu imajinasi Baru kamu Keluar rangsangan tubuh Atau psikosomatis Baru kamu ejakulasi Sama aja Kayak tadi Cuma ditambah visualisasi Berarti Di visualisasi ini Di dalam kehidupan nyata kamu Ada harus ada rangsangan dulu nih Kalau kamu masturbasi kan Rangsangannya video bokep Tapi kalau ke diri live Kalau kamu anxiety Atau kamu panikan orangnya Rangsangan itu berupa Berita negatif Temen lu ada yang meninggal Tetangga meninggal Itu Udah rangsangan tuh Rangsangan Lalu kamu imajinasi Aduh Kalau gue gimana ya Kalau itu Kalau dia adalah gue Gimana ya Dan akhirnya Keluar psikosomatis Dan akhirnya kamu kumat Gitu Dan saya bilang tadi Jika itu dilatih Terus menerus Kamu akan cepat keluarnya Kamu akan cepat keluarnya Dalam artian itu cepat kumatnya Jadi baru kamu dapet rangsangan Langsung Langsung kumat Baru denger berita buruk Langsung Kumat Begitu guys Contoh lain ya Misalnya orang yang jarang Masturbasi Dia itu misalnya Ngebayangin setan Eh ada setan di belakang lo Dia cuman Ah udah ah Dia gak langsung merinding Ngerti gak Psikosomatisnya gak langsung keluar Rangsangan tubuhnya Tidak langsung keluar Lama gitu Dari ngebayangin ke rangsangan tubuh Lama Bagi yang kamu udah latih cepat Eh risetan bilang Kamu udah langsung merinding Kamu langsung Oh Lama-lama ketakutan Gitu Lama-lama blown out Gitu guys Oke ya Jadi udah gue kasih tauin Kenapa disini Semoga jelas Dan untuk sebagai penutup video Daripada kamu mikir Yang macam-macam Habis nonton video ini Gue Mari kita coba-coba Sama-sama Meram Meram Oke Sudah gitu kamu bayangin Muka Ibu kamu Muka bapak kamu Bayangin itu Ya udah kebayang Nah kalau kamu udah ngebayang itu Saya rasa kamu udah Mulai males mikir-mikir yang jorok-jorok ya guys ya Terus aja yang gue lakuin Biar lu pada normal semua Mau nonton video yang lainnya Disini Mau subscribe Disini Oke Stay cool-cool Jangan lupa Like and subscribe Dan loncengnya dinyalain Biar kalau ada video berdarahnya Kamu tau Sip guys Stay cool-cool Sub indo by broth3rmax